Al-Fatihah Wahu mutbilun ala tariki duniahu Wakaifaya kunu min ahli ilmi mani yatlubul kalama liyukhbirabihi La liya'malabihi Katanya Nabi Isa alaihi salam Bagaimana orang itu dikatakan orang alim, ahli ilmu Orang yang perjalanannya dia sejatinya menuju akhiratnya Tapi sementara dia itu menyambut pada jalan dunianya Artinya dia tahu kalau dirinya itu pasti nanti endingnya di akhirat Tapi kenapa kawahang ini justru terjebak untuk memikir dunianya saja Wakaifaya kunu min ahli ilmi mani yatlubul kalama liyukhbirabihi La liya'malabihi Bagaimana juga orang bisa dikatakan ia ahli ilmu Orang alim Sementara dia itu mencari perkataan, pernyataan, dalil, argumen Bisa ngomong, bisa berdebat Tapi tujuannya hanya untuk memberikan informasi Bukan untuk diamalkan Contoh misalnya imam disini Belajar disini biar dia pinter debat Pinter dalil Bisa menghujai orang Bukan untuk diamalkan sendiri Belajar ini tidak boleh, ini boleh, ini wajib begini Dia pakar disitu Tapi sementara imam sendiri Dia tidak mau mengamalkan hal itu Kok bisa orang yang model kayak gini dikatakan ahli Berat orang dikatakan ahli itu Seperti itu Jadi dalam paragraf Nabi Dalam paragraf ini Nabi Isa memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa Jangan-jangan Kita ini Yang katanya dikatakan ahli ilmu oleh orang Atau mereka Yang menurut mereka dikatakan orang ahli Jauh dari makna ahli ilmu yang sebenarnya Karena kita tahu Bahwasannya Ending, akhir, tujuan kita adalah akhirat Tapi kenapa kita harus terjebak dengan urusan dunia Jangan sampai kemudian kita fokus dunia Mengabaikan akhirat Dunia kita ini Sebentar Kalau sekarang saya umur Katakanlah sekarang saya umur 37 tahun Kalau ikut Rasulullah Umur 63 tahun Sebentar sekali 37 menuju 63 Kira-kira kurang berapa Paling kurang sekitar 20 lebih sekian Sementara yang sudah saya lewati Itu lebih lama Daripada sisanya Dan yang sudah saya lewati Itu sebentar sekali Saya masih ingat betul ketika saya kelas 5 SD dulu Sekarang sudah umur sekian Berarti tidak lama sebenarnya orang itu meninggal Maka ini yang harus menjadi selalu pengingat kepada kita Agar kita mencari dunia Jangan kemudian menjadi sebuah tujuan utama Seperti itu Bukan bermaksud ini larangan kita berusaha Tidak Kita juga berusaha Itu hanya ikhtiar Tidak boleh kita sumbat Waqala Salih bin Kaisan al-Basari Salih bin Kaisan al-Basari Beliau adalah orang alim Yang berasal di kota Basra Saya menemukan banyak guru-guru kami Beliau itu Guru-guru kami itu Memohon perlindungan kepada Allah Agar dijauhkan dari orang alim Yang jahat Orang alim Tapi dia jahat Kemudian Dia paham dengan hadis Paham dengan sunnah Tapi orang ini jahat Jahat ini bagaimana? Orang ini tidak menjaga dengan apa yang ia ketahui Mungkin ketika dia berdalil luar biasa Tapi secara aplikasi Dia jauh dari apa yang diargumentasikan Ini guru-guru kami katanya Katanya Salih bin Kaisan Semoga kami dihindarkan Dari para alim yang sebelumnya Warawa Abu Hurayrata Warawa meriwayatkan Abu Hurayrata Sahabat Abu Hurayrata Radiallahu anhu Semoga Allah Ta'ala meridui Kala Sahabat Abu Hurayrata berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang ia mencari ilmu Kemudian Mencari ilmu itu Dari sesuatu Mimma yabtahibi wajhallah Dari sesuatu atau berupa sesuatu Yang ia menginginkan Semata-mata karena Allah Seperti itu Jadi Manto'naba ilman Barang siapa yang ia mencari ilmu Mimma yabtahibi wajhallah Yang manahan itu Termasuk sesuatu yang diinginkan Semata-mata karena Allah Tapi ternyata Ia mencarinya Li yusibabihi aradal minat dunia Dia mencarinya tujuannya Agar mendapatkan Harta benda duniawi Contoh Sofi ini mengkaji tafsir Mengkaji Al-Quran Mengkaji Akwan Dari para ulama Para fukuhah Ini Adalah hal-hal yang sebenarnya Dianjurkan Sofi ini Niatnya semata-mata Karena Allah Tapi tujuannya Sofi Dibalik ngajinya dia Tujuannya adalah Untuk mendapatkan Harta dunia Maka apa yang terjadi Maka kamu tidak akan menemukan Bahunya surga Kelak di hari kiamat Berat Orang ngaji saja berat Apalagi tidak ngaji Sebagaimana yang sudah saya jelaskan Orang itu nanti Endingnya Siapa orang yang paling selamat Itu orang yang Mukhlis Meskipun orang Mukhlis ini Orang Tunus ini Orang Tunus ini juga berada Dalam kondisi yang kritis Mengkhawatirkan Bisa jadi juga tidak selamat Ada kira-kira Lima level manusia Manusia itu pertama kali Dia adalah Jahil Orang bodoh Orang bodoh ini Dipastikan tidak selamat Bagaimana agar dia Bisa mencapai Selamat Maka dia harus Ngaji Namanya Muta'alim Orang yang ngaji ini Apakah dipastikan Selamat Belum selamat Gimana dia Dia harus Nanti Al-Amin Dia setelah Muta'alim Akhirnya naik level dia Menjadi alim Tahu Saya tanya Imam Imam hukumnya Pacaran Gimana mam Mam Duh Imam kok gak jawab ini Jangan-jangan Tidak tahu Saya tanya sama Rohmat saja Gimana mam Haram Apa boleh Haram Nah Rohmat ini dari Makom kemarin Tidak tahu Ngaji akhirnya tahu Kemudian sekarang Alim Apakah rohmat ini Alim ini Sudah selamat Belum Maka rohmat Nanti harus masuk Kepada makom berikutnya Amil Mengamalkan Apakah orang Mengamalkan ini Dipastikan selamat Belum Baru Kalau dia Tulus Karena Allah Dia nanti Bisa selamat Beratkan jadi orang selamat Saya tanya Kepada Sofi Sofi Kamu kalau Sholat Ikhlas Tidak karena Allah Dijawab sama Sofi Saya tidak ikhlas Terus Ya sudah Saya tidak sholat saja Nah ini kan repot Ini kan Karena Sofi Katanya Sofi Kalau saya tidak ikhlas Kan jawabannya Celaka Ya betul Kemudian Sofi Tidak mau mengamalkan Ini dipastikan Sofi Tidak selamat Kenapa Karena Sofi Itu Dia sok tahu Dia langsung Memutul rata Dari sini Orang itu Sofi Orang tidak tahu Sholat Itu jahil Kemudian dia ngaji Nah baru ngaji Dia tahu Setelah ngaji Oh cara sholat Begini Betul Baru naik Ke level Sekarang Sofi Sudah paham Setelah paham Sofi baru Mengamalkan Baru mengamalkan Baru ikhlas Kalau Sofi Tidak mengamalkan Mana mungkin Dia bisa ikhlas Jelas Tidak ikhlas Kalau tidak mengamalkan Tapi saya belum Belum bisa ikhlas Ustaz Ya sudah tetap Diamalkan Lama-lama Kamu akan berproses sendi Untuk menjadi ikhlas Jadi ikhlas itu Tidak bisa Kemudian kamu langsung Wah Saya tidak ikhlas ini Terus Ya tidak usah Sedatkan Ya ini repot Kalau kayak gitu Sudah ikhlas saja Ikhlas Kamu tidak ikhlas Sedatkan saja Lama-lama Kamu nanti akan Berproses Untuk ikhlas Solat sekarang Kayak paham Misalnya Belum ikhlas Karena Allah Solat saja paham Lama-kelamaan Saya meyakini Kamu bisa betul-betul Tulus karena Allah Nah gitu loh Solat awal-lawan Sofi gayanya Kayak orang musuh Allah Lama-kelamaan Karena sering gayanya Lama-lama Sofi itu mikir Saya ini cuma Masih bergaya Ya Allah Mudahkan saya Ya Allah Untuk menjadi orang Ikhlas Nah begitu Paham ya Kemudian Kita akan melanjutkan Coba kita lihat Redaksi ini Betapa menakutkannya Allah Ta'ala Mencifati Ulama-su Ulama-su itu Ulama-su itu Ulama-su yang Bagaimana sih Sebenarnya Ulama-su itu Adalah ulama Yang dia Makan Mengkonsumsi Dunianya Dengan ilmunya Dia makan Minum Dia menggunakan Ilmu agama Yang ia ketahui Model Model kayak gini Katanya dalam Kitab ini Disebut Ulama-su Kemudian Ulama-akhirat Itu Ulama-akhirat Bagaimana Ulama-akhirat Adalah ulama-akhirat Yang khusus Dan zuhud Zuhud itu Gimana Makna simpelnya Zuhud itu Zuhud Dalam level Yang tertinggi Itu adalah Murni Tidak mau Memikirkan dunia Ini kalau Diterangkan kepada Kalian Kan sulit Aduh Gimana Gak mikir Dunia sama sekali Sulit Karena kamu Memang belum Dimakon itu Setidaknya Kamu pakai Zuhud Yang makna Definisi yang lain Bagaimana Zuhud Itu Tidak menyembah Dunia Kamu sadar Kalau dunia Kamu ini Sebenarnya Akan sirna Dan akan hilang Dan kamu Tidak mendewakan Dunia Hari ini Ada duniamu Alhamdulillah Tak ada Kamu juga Tidak merasa Kekurangan Kenapa Kamu sadar Kalau Allah Ta'ala Yang mengayakan Kamu Dan sadar Kalau Allah Ta'ala Yang mencukupkan Kebutuhan kamu Kenapa Kamu harus Mendewa-dewakan Dunia Apakah kamu Tidak sadar Bagaimana Nanti 20 tahun Lagi Atau 25 tahun Lagi Atau 30 tahun Lagi Ketika kamu Sudah meninggal Disitu ada Pertanyaan Mungkar Nakir Disitu ada Akhirat Sudah siapkah Disitu Tidak ada Pertolongan Kecuali yang Bisa memberikan Pertolongan Yaitu Para Empia Para Ulama Kan seperti itu Dalam kitab Iyak Sebelumnya Berat kan Makanya Saya selalu Bilang kepada Teman-teman Santri Yang ada di Mahat At-Tamimi Kamu meskipun Cari uang Cari Bisnis Atau Bisnis Apapun Yang sedang Kalian Jalani Ingat Tidak usah Disembah Proses Dan usaha Itu Itu adalah Bagian Ikhtiar Kenapa Karena Tanpa Kamu Bingung Pun Allah Ta'ala Sudah Menjamin Rizkimu Semenjak Kamu Ada Dalam Kandungan Dan Seperti itu Allah Ta'ala Berfirman Tentang Ulama Dunia Bagaimana Katanya Allah Ketika Allah Ta'ala Mengambil Janji Janjinya Orang-orang Yang diberi Kitab Agar Menjelaskan Kepada Manusia Dan Mereka Tidak Menyimpannya Ternyata Mereka Melempar Itu Jauh-jauh Di belakang Undak Mereka Justru Mereka Membelinya Dengan Harga Yang sedikit Ini Bagaimana Orang-orang Yahudi Yang Dia Diberi Ilmu Tapi Dia Tidak Jujur Kepada Manusia Di antara Informasi Yang Disalahkan Oleh Orang-orang Yahudi Itu Adanya Nabi Terakhir Yaitu Nabi Muhammad Mereka Mereka Tidak Tidak Tau Menginformasikan Itu Mereka Rela Menukarnya Dengan Harta Yang Sedikit Jadi Menukar Harta Yang Sedikit Ini Maksudnya Gimana Harta Yang Sedikit Itu Berapapun Milyar Milyar Lupiah Tapi Ketika Dibenturkan Dengan Akhirat Maka Milyar Tadi Itu Sedikit Sekali Paham Sawri Kamu Siap Mendustakan Al-Quran Kamu Akan Saya Bangunkan Emas Sebanyak Setingkat Dengan Hotel Berbintang Lima Itu Kan Triliunan Tapi Kamu Harus Mengorbankan Agamamu Kamu Sebenarnya Membeli Itu Dengan Sesuatu Yang Sedikit Sebenarnya Karena Kamu Membuang Agam Seperti Itu Jadi Urusan Iman Ini Jangan Kalian Tukar Meskipun Seberapapun Banyaknya Kenapa Hidup Ini Sebentar Tidak Lama Nanti Di akhirat Luar Biasa Yang Terjadi Allah Ta'ala Berfirman Tentang Ulama Akhirat Di antara Sesungguhnya Di antara Ahlul Kitab Itu Nisjaya Ada Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Pada Kitab Yang Diturunkan Kepada Kalian Dan Juga Kitab Yang Diturunkan Kepada Mereka Mereka Itu Rendah Hati Kepada Allah Mereka Tidak Membeli Dengan Ayat-ayat Allah Pada Harga Yang Sedikit Mereka Ini Akan Mendapatkan Pahala Mereka Di Sisi Tuhannya Di Sisi Allah Azza Wajalla Seperti Itu Jadi Pentingnya Menjaga Harga Diri Itu Sebenarnya Menjaga Agama Kita Sendiri Menjaga Agama Itu Penting Menjaga Keyakinan Itu Penting Bukan Kemudian Saya Menyuruh Kalian Memobra Abrik Orang Yang Beragama Lain Bukan Begitu Kamu Sekarang Muslim Ya Sudah Muslim Jangan Sampai Goyang Ada Teman Saya Mas Rony Ngajak Saya Mas Rony Mau Membayar Saya Satu Triliun Jangan Mau Begitu Seperti Itu Kalau Bisa Kamu Ajak Nasron Ibu Jadi Muslim Saya Enggak Mampu Dia Juga Enggak Usah Merusak Mereka Itu Kan Urusan Hidayah Kan Seperti Itu Cuma Urusan Kita Pribadi Harus Menjaga Itu Kalau Tidak Wah Bisa Hancur Dan Bermasalah Sebagian Ulama Klasik Berkata Orang-Ulamau Yuhsyaruna Fizumratil Ambiya Orang-orang Alim Nanti Mereka Itu Akan Dikumpulkan Dalam Rombongannya Para Nabi Sementara Para Kadi Para Orang Yang Memberikan Keputusan Para Hakim Yuhsyaruna Fizumratil Salati Mereka Akan Digirih Dalam Kelompoknya Para Pejabat Para Sultan Wafi Maknal Kudat Juga Searti Dengan Makna Orang Yang Memberikan Keputusan Kullu Fakihin Kastuhu Tolab Dunya Bi'ilmi Yaitu Setiap Fakih Orang Yang Ngerti Agama Tapi Tujuannya Adalah Mencari Dunia Dengan Ilmunya Ia pun Juga Akan Dikumpulkan Bersama Para Hakim Para Orang Orang Yang Memberikan Keputusan Kelompok Mereka Kelompoknya Siapa Kelompoknya Para Sultan Para Presiden Para Pejabat Para Pimpinan Jadi Ini Beda Ini Kita Kalian Bisa Bayangkan Ini Betapa Cerdasnya Orang Alim Yang Jadi Ulama Akhirat Ulama Akhirat Ini Ulama Yang Tidak Menjadikan Dunia Sebagai Tujuan Ulama Yang Menjadikan Dunia Adalah Suatu Yang Remeh Yang Layak Untuk Ditinggalkan Layak Untuk Tidak Dihargai Layak Biasa Biasa Saja Memandangnya Ini Mereka Nanti Ketika Dimahsyar Dikumpulkan Di Akhirat Mereka Akan Dikumpulkan Bersama Para Nabi Berarti Apa Maknanya Beliau Dalam Persidangan Tidak Akan Ruat Kemudian Kalau Para Hakim Para Kodi Orang Yang Memberikan Keputusan Kebijakan Dia Punya Posisi Punya Punya Posisi Punya Keputusan Dalam Setiap Gerak Geriknya Akan Dikumpulkan Bersama Para Sultan Para Raja Para Pejabat Kamu Bisa Maknanya Ini Betapa Ruatnya Luar Biasa Saya Tidak Mengatakan Mereka Masuk Meraka Tidak Ada Keterangan Masuk Meraka Tapi Ruatnya Luar Biasa Coba Misalnya Sofi Tidak Usah Jadi Presiden Jadi Bapak Cahmat Saja Sofi Betapa Banyaknya Level Pertanyaan Dari ABCD Sampai Z Sofi Gimana RT Sana Gimana Warga Sana Yang Ada DRT Sana Ini RT Nya Berapa RW Nya Berapa Berapa Banyak Sidang Yang Akan Ditanyakan Sofi Padahal Kamu Tidak Korupsi Gitu Bagaimana Kalau Kamu Jadi Presiden Seperti Itu Makanya Kalau Saran Saya Kalian Besok Tidak Usah Jadi DPR Kenapa Bukan Saya Tidak Suka Kalian Jadi DPR Kalian Lihat Bagaimana Dari Akhlal Uh Bertapa Luar Biasa Kita Saja Jadi Suami Ini Pertanyaannya Banyak Gimana Kalau Kami Kalau Kamu Jadi Pemimpin Berat Seperti Itu Nanti Dalam Persidangan Luar Biasa Jadi Kalau Kamu Selalu Sadar Begini Alah Hidup Di Dunia Ini Oh Sebentar Ngapain Saya Bikin Ruan Gitu Jangan Kemudian Hidup Di Dunia Lihat Ada Misalnya Ini Ada Lamborghini Lewat Ini Akhirnya Kamu Membabi Buta Depi Lamborghini Rusak Hidupmu Tanpa Disadari Lamborghini Imam Mengejar Lamborghini Apa Katanya Danil Aventador Lamborghini Aventador Dikejar Sama Imam Baru Kecapean Umur 60 Tahun Kerja Siang Malam Akhirnya Sampai Lamborghini Aventador Itu pun Barang Bekas Baru Sadar Imam Ya Allah Umur 60 Tahun Tidak Ada Ibadah Sama Sekali Seuntung Sadar Bikin Kalau Ternyata Beli Sekarang Belum Sadar Bikin Mati Kan Begitu Artinya Saya Ngomong Kayak Gini Saya Mencoba Memahamkan Kepada Kalian Apa Yang Ada Dalam Kitab Ihya Ulumuddin Yang Luar Biasa Ini Ini Juga Kritik Kepada Kita Apalagi Saya Seperti Itu Artinya Ayo Kita Sama-sama Berubah Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Seperti Itu Kalau Sadar Akhirat Itu Dekat Sadar Kematian Itu Dekat Maka InsyaAllah Kita Akan Segera Bangkit Nanti War Meriwayatkan Abu Dardah Abu Dardah Radiyallahu An An Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam An Nahu Khol Bahwasannya Beliau Bersabda Allah Menurunkan Wahyu Kepada Sebagian Para Nabi Bagaimana Wahyu Allah Katakanlah Oleh Kepada Mereka Yang Mereka Belajar Ilmu Agama Tapi Tujuannya Bukan Untuk Agama Itu Sendiri Dan Mereka Belajar Bukan Untuk Tujuan Diamalkan Wayat Lubunat Dunia Justru Mereka Mencari Dunia Diamalil Akhirah Dengan Amal Amal Akhirat Seperti Itu Dia Pengennya Dia Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Nilainya Akhirat Tapi Tujuannya Untuk Merauh Keuntungan Duniawi Yil Besunal Lin Nas Musukal Kibas Mereka Memakai Baju Kepada Manusia Itu Baju Apa Yang Mereka Pakai Bajunya Kulit Kulit Domba Mereka Menggunakan Baju Kulit Domba Seperti Itu Artinya Dia Menghinakan Dirinya Bajunya Bajunya Tidak Kelihatan Luar Biasa Bajunya Jumat Combang Camping Dari Kulit Domba Tapi Hati Mereka Seperti Hatinya Macan Dimana Hatinya Macan Itu Kelihatannya Dia Itu Diam Tapi Siap Menerkam Kalian Lisan Mereka Omongan Mereka Mulut Mereka Lebih Manis Daripada Madu Tapi Hati Mereka Justru Lebih Pahit Daripada Kesabaran Itu Sendiri Sabar Itu Pahit Ini Mereka Ini Lebih Pahit Daripada Itu Sabar Hati Mereka Katanya Allah Dia Itu Menipu Saya Seperti Itu Kemudian Wabi Yastah Zikuna Dan Dia Dan Mereka Menghinaku Katanya Allah Nisjaya Saya Akan Buka Lahum Kepada Mereka Fitnatan Fitnah Tadaru Yang Akan Meninggalkan Fitnah Tadi Alhalima Kepada Orang Sabar Hairona Meninggalkan Kebingungan Coba Kita Lihat Luar biasa Ini Bagaimana Ini Bagaimana Allah Ta'ala Memberikan Wahyu Kepada Para Nabi Wahai Sebagian Para Nabi Wahai Nabi Allah Wahai Nabi Katakan Oleh Muka Bada Orang Orang Yang Mereka Ngaji Agama Tapi Bukan Untuk Agama Mereka Belajar Ilmunya Allah Tapi Tujuannya Bukan Untuk Diamalkan Mereka Justru Mencari Harta Dunia Dengan Amal Akhiratnya Mereka Menggunakan Baju Kepada Manusia Bajunya Kayak Baju Kulit Domba Baju Lusuh Tapi Hati Mereka Seperti Hatinya Macan Lisan Mereka Lebih Manis Daripada Madu Hati Mereka Lebih Pahit Daripada Sahabat Maka Bagaimana Iyaya Yukhadi'una Iyaya Menipuku Wabiyasahji'una Iyaya Menghinaku La utihanna Lahum Fitnatan Tadarul Halima Hairona Niscaya Aku Perkenankan Aku Buka Ruang Fitnah Untuk Mereka Fitnah Tadi Tadarul Halima Hairona Yang Akan Meninggalkan Kebingungan Kepada Orang Orang Yang Sahabat Coba Luar biasa Ini kan Makanya Ini adalah kritik Kepada Orang Orang Yang Ngaji Tapi Tujuannya Salah Bukan Untuk Diamalkan Jadi Belajar Salat Subuh Wajib Itu Diamalkan Bukan Hanya Sebagai Pengetahuan Saya Tanya Misalnya Rahmat Rahmat Salat Subuh Rahmat Sudah Diajarkan Subuh Itu Wajib Apa Sunan Wajib Sopi Saya Tanya Sopi Sopi Takut Lupa Wajib Apa Sopi Insya 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 Allah Ini kan Perlu Diketaki Jadi Itu Bukan Hanya Sebagai Untuk Diketahui Tapi Diamalkan Biar Tidak Menjadi Kebiasaan Kamu Makanya Saya Minta Kepada Santri Santri Itu Pusakan Di HP Itu Ada Alarm Alarm Solat Seperti Itu Jangan Sampai Ditinggalkan Kalian Sudah Ngaji Kok Malah Ditinggalkan Berbahaya Ditinggalkan 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 Ditinggalkan